Pada Rabu, 28 Agustus 2024, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota serang, Budi Rustandi dan Nur Agis Aulia, bersama rombongan melakukan kunjungan kekenadziran Kesultanan Banten. Dengan mengenakan pakaian serba putih, Budi dan Agis menunjukkan komitmen mereka yang tulus dan niat baik dalam memulai perjalanan politik ini. Diirini doa bersama yang dipimpin oleh tokoh masyarakat dan sesepuh Banten lama, keduanya memohon restu dan keberkahan untuk langkah mereka ke depan. Budi Rustandi menyatakan bahwa kunjungan ini adalah simbol penting dari niat mereka untuk memulai perjuangan politik dengan hati yang bersih. Setelah mengunjungi kenadziran, pasangan Budi Agis melanjutkan perjalanan menuju KPU Kota Serang untuk mendaftar sebagai calon resmi, dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota serang tahun 2024. Mereka tiba di KPU pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, menandai dimulainya perjalanan mereka dalam kontestasi pilkada serang 2024. Dengan dukungan dari Partai Gerindra untuk Budi dan PKS untuk Agis, pasangan ini resmi menjadi calon dalam pilkada yang akan datang. Di sela-sela acara pendaftaran, Budi Rustandi, didampingi Nur Agis Aulia, menyampaikan harapan dan tekad mereka kepada media. Itu bisa kita lihat jejak sejarahnya ada di Banten Lama. Jadi kita akan coba bangkitkan lagi Kota Serang menjadi lebih maju lagi dengan mengambil nilai sejarah dan semangat dari kejayaan Banten, kerajaan Banten. Itu mas. Baik. Ke depan yang akan menunjukkan adalah kita akan punya venue dan lalu pelaburan, membalikan sejarah Banten dahulu ketika menjadi daerah program ini. Oke? Oke. Dari Kota Serang, Provinsi Banten, reporter Jubir TV, Tazwin, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.